Viral di media sosial bidan desa bernama Safrani, 34, jatuh sakit di Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Polman. Terpaksa ditandu sejauh 7 km, KM, karena akses jalan rusak parah, Senin, 9 September 2024. Safrani ditandu puluhan warga untuk mendapat perawatan medis di rumah sakit daerah. Ia ditandu karena akses jalan rusak parah di daerah ini menyulitkan kendaraan roda 4 melintas. Safrani bertugas di Desa Ratek, Kecamatan Tutar, menderita penyakit hipokalemia. Penyakitnya itu kambuh ketika menghadiri pesta adat di Desa Besoangin, Kecamatan Tutar. Warga sempat merekam saat Safrani ditandu melewati jalan terjal, lalu diunggah di sosial media. Video saat warga menandu bidan desa ini terjadi pada Kamis, 5 September 2024, viral di sosial media hingga saat ini. Dalam video beredar, tampak sejumlah pria menandu Safrani menggunakan kain sarung dan bambu. Safrani ditandu warga melewati jalan kondisinya rusak parah dan becek, melewati hutan belantara. Unggahan video tersebut disertai caption bertuliskan bidan hebat biasanya mengawal pasien ditandu ke kota. Sekarang dirimu sendiri ditandu dan dirujuk ke kota. Sempat pakai mobil hardtop, di tengah perjalanan diturunkan karena jalannya rusak. Jadi goyang-goyang, semakin terasa sakit badannya, akhirnya ditandu terang kepala puskesmas tutar dero, Sudirman kepada wartawan. Dia menjelaskan bidan merasa semakin kesakitan ketika harus menumpangi mobil karena melewati jalan rusak. Akhirnya dia ditandu warga sejauh 7 km, menuju desa Limboro, kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Menurut Sudirman, penyakit hipokalemia yang diderita Safrani kambu diduga karena kelelahan. Kondisi tersebut membuatnya muntah dan merasa sakit pada seluruh persendian tubuh. Sempat ditangani perawat di sana, namun karena kondisinya lemah, harus segera dirujuk, sehingga waktu itu dilakukan tindakan rujukan, ungkap Sudirman. Dia menambahkan Safrani saat ini, masih jalani perawatan di RSU di Haja Andi Depu Polewali, kondisinya sudah mulai membaik. Alhamdulillah sudah membaik, karena ini penyakitnya bukan baru bagi dia. Hanya karena kelelahan muncul gejalanya, sehingga harus dirujuk seperti itu, ungkapnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.